Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel emak Saufa Alhamdulillah hari ini sekarang diguyur hujan Jadi emak Saufa ini belanjanya agak siangan ya bunda ya Seperti biasa emak belanja di warung sayur yang deket emak itu Dan ini dia tadi belanjaan emak Soh 5.000 tambah jamur 3 jadi 8 Tambah cabai 1.000 jadi 9 9 tambah tempe 4 jadi 13 13 tambah kacang 3.000 jadi 16 Nah emak ulangi ya Jadi kacang panjang 3.000 rupiah Tempe 4.000 rupiah Selanjutnya emak juga beli bakso ini 5.000 rupiah Jamur 3.000 rupiah Dan juga cabai 1.000 rupiah Nah jadi totalnya belanjaan emak hari ini 16.000 rupiah Selanjutnya emak akan menentukan menu untuk hari ini Untuk menu yang pertama Tumis kacang panjang dan tempe Dan jamur crispy Dan untuk menu yang kedua Tempe bacem dan juga bakso pedas Nah untuk membuat tumis kacang panjang dan tempe Ini emak memakai tempenya cuma sedikit aja Dan untuk campuran kacang panjang Jadi tempenya ini emak iris dulu iris-iris Selanjutnya kacang panjang juga diiris-iris Untuk teman-teman yang selalu mendukung channel emak sawfa Emak ucapkan banyak terima kasih Dan untuk yang baru bergabung Emak ucapkan selamat datang Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya bun Terima kasih Untuk bumbu tumis kacang panjang dan tempe ini Emak memakai bawang merah Bawang putih Dan juga cabai merah Nah ini akan emak blender Selanjutnya tempe yang sudah diiris-iris tadi Kita goreng setengah matang Untuk cabainya bunda-bunda bisa menyesuaikan dengan selera bunda ya Jadi kalau mau pedas tinggal ditambahkan lagi cabainya Nah setelah bumbunya di blender Selanjutnya akan emak tumis Diaduk-aduk sampai bumbunya ini matang tanak Nah setelah itu Masukkan kacang panjangnya Diaduk-aduk sampai kira-kira kacang panjangnya itu Sudah matang gitu ya Sudah lembek Setelah itu Barulah dimasukkan tempenya Jangan lupa untuk memberi garam Gula Dan juga penyedap Diaduk-aduk Sampai rata Sampai sesuai dengan rasa yang diinginkan Dan Kira-kira kacang panjangnya ini Sampai sudah matang ya bun Tumis kacang panjang dan tempe Sudah siap untuk dihidangkan Selanjutnya emak akan membuat jamur crispy Untuk membuat jamur crispy ini Kita siapkan dulu tepung terigunya Nah untuk tepung terigu Penyedap Gula Garam Dan lain-lain Itu masuknya ke belanja bulanan ya bunda Nah untuk tepung terigunya ini Emak bumbuin dengan Merica Ketumbar bubuk Garam Dan juga penyedap Selanjutnya ditambah air Dan diaduk-aduk Sampai kira-kira Kental ya bun Dan untuk tepung terigu yang satunya lagi Itu kering ya bun Jadi setelah dimasukkan jamurnya nanti Ke tepung terigu yang sudah dibumbuin Selanjutnya Ditaruh ke tepung terigu yang masih Kering gitu Nah jadi ini tuh supaya crispy ya bunda Setelah tepung terigu sudah siap Lalu jamurnya Tadi disuir-suir Setelah disuir-suir Lalu dicuci Nah setelah itu Dimasukkan ke tepung terigu yang ada bumbunya Nah setelah itu Dimasukkan ke tepung terigu yang kering Dan digoreng Nah digorengnya ini Sampai warnanya kira-kira Coklat keemasan Nah ini dia menu yang pertama Tumis kacang panjang dan tempe Dan juga jamur crispy Selanjutnya Emak akan memasak Untuk menu yang kedua Yaitu Tempe bacem Dan juga Bakso pedas Nah untuk tempe bacem ini Emak iris-iris dulu Dan emak goreng Memakai garam aja Jadi untuk membuat tempe bacem Ala emak itu Tempenya emak goreng dulu Setengah matang Setelah tempe diiris-iris Selanjutnya dibumbui Memakai garam Dan digoreng Untuk bumbunya Emak memakai Bawang merah Bawang putih Kemiri Gula merah Ketumbar Asam Dan daun salam Nah pertama-tama Bumbunya tadi Diblender dulu Selanjutnya Ditumis Nah setelah itu Masukkan ketumbar Gula merah Dan juga daun salam Diaduk-aduk Sampai merata Sampai gulanya itu Meleleh Selanjutnya Setelah Bumbunya ini Merata Masukkan sedikit air Ya bun Nah setelah itu Barulah Masukkan tempe Yang sudah Dikoreng Setengah matang Setelah itu Diaduk-aduk Jangan lupa Untuk menambahkan Garam Gula Dan juga Penyedap Diaduk-aduk Terus Sampai Benar-benar Menyusut Selanjutnya Makan Membuat Bakso pedas Nah Untuk membuat Bakso pedas ini Sama seperti Bumbu Pakai Bumbu Balado Ya bunda Jadi Pertama-tama Baksonya Kita iris-iris Dulu Selanjutnya Disiapkan Bumbunya Seperti Bawang merah Bawang putih Cabai merah Dan juga Daun jeruk Nah Bumbunya ini Akan Emak blender Dulu Setelah Diblender Masukkan Bumbu Kedalam Wajan Nah Ditumis Diaduk-aduk Sampai Benar-benar Tanak Ya bund Nah Setelah itu Masukkan Daun jeruknya Setelah Kira-kira Sudah Tanak Masukkan Garam Gula Dan Juga Penyedap Nah Dicek Rasanya Sebelum Baksonya Dimasukkan Setelah Setelah itu Masukkan Baksonya Dan Diaduk-aduk Terus Sampai Bumbunya ini Menyusut Meresap Kedalam Baksonya Nah Jangan lupa Untuk Dicek Rasanya Ya bund Ini dia Menu yang Kedua Tempe Bacem Dan Juga Bakso Pedas Demikian Vlog Emak Kali ini Belanja Seharian 16.000 Rupiah Mudah-mudahan Menginspirasi Dan Juga Bermanfaat Maaf Bila Emak Ada Salah-salah Kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai 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 Terima kasih.